Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Dan akhirnya saya memutuskan untuk mencari di sebuah toko buku langganan kami yang dulu. Di hari berikutnya saya sudah berjanji untuk bertemu dengan Riko di sebuah kafe yang nantinya akan dijadikan lokasi eksekusi pelamaran. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa mau datang lagi di Semarang... Dulu pernah sih gue ingin ngasih surprise ke Anissa pas dia pulang dari Semarang. Tapi gue itu bukan tipe cowok yang romantis. Makanya gue pengen momen ini yang bikin Anissa seneng dan berbeda aja. Lu punya treatment apa buat pelamaran lu nanti? Udah nyiapin sih kata-kata quote gitu. Coba, lu masih liat. Melihat persiapan Riko, dia mempersiapkan ini semua dengan sangat serius. Yang pertama, dia sudah punya tempat yang nantinya akan dijadikan lokasi eksekusi pelamaran. Yang kedua, dia juga sudah menyiapkan 50 quote yang nantinya quote-quote itu akan diperlihatkan kepada Nisa pada saat eksekusi pelamaran. Oke, lu spotnya mau dimana kira-kira? Di sekitar sini? Ya, mungkin di bawah kali ya, Mas. Di bawah? Oke, ini kurang lebih ada sekitar 50 quote ya. Mau kita ke bawah? Kita lihat dulu aja ke bawah, yuk. Melihat lokasi pelamaran, saya jadi semakin penasaran sebetulnya treatment apa sih yang sudah kamu siapkan. Jadi quote-nya itu mau bentuk. Love. Jadi kan biar, berarti kan cairnya? Oh, jadi lu bentuk Love itu dari kumpulan quote itu. Jadi nanti kita bikin cover lagi, jadi kita taruh sini, nanti kita bikin love. Nah, quote-nya kita taruh dimana? Quote-nya nanti di sampul sininya, sampul depan sininya. Jadi kayak perhabisan penguruan, nanti quote-nya kita taruh sini. Berarti, Nisa waktu masuk tuh tahu gak? Kira-kira ini buat dia. Nanti kan ditaruh dengan temannya di sini. Oh, oke. Temannya yang ngajak, jadi di sini. Nantinya temannya akan kita treat bentuk. Ya, itu masuk akal. Gue mau nanya, kira-kira Anissa nanti dijemput sama siapa? Kemarin sih udah gue sempat kontak temannya. Kayaknya ada yang bisa buat jemput dia ke sini. Bisa ya? Oke, itu fix teman-temannya bisa jemput? Fix. Setelah menentukan treatment pelamaran dan sepakat dengan teknis penjemputan Nisa pada saat hari H, akhirnya saya sepakat akan kembali bertemu dengan Riko di hari eksekusi pelamaran. Skenario awal, saya meminta teman dari Nisa untuk menemani ke lokasi pelamaran. Tapi mendadak sekali, tidak bisa, dan saya bingung mesti gimana. Sampai jumpa di video selanjutnya.